Hutan desa Hutan desa berlaku selama 35 tahun atau lebih. Ijin akan diperiksa setiap 5 tahun. Ijin diberikan kepada lembaga desa berdasarkan peraturan desa yang berlaku. Masyarakat berhak memungut hasil hutan kayu dan non-kayu sesuai dengan kuota yang ditentukan. Hutan kemasyarakatan berlaku selama 35 tahun atau lebih diberikan kepada kelompok tani hutan. Sesudah 5 tahun pertama, kelompok tani ini harus mendirikan kooperasi. Ijin akan diperiksa setiap 5 tahun. Anggota kelompok tani memiliki kuota panen maksimum yang sama dengan hutan desa. Hutan tanaman rakyat diberikan kepada perseorangan atau kooperasi berlaku selama 60 tahun dan dapat diperpanjang untuk 35 tahun selanjutnya. Perseorangan atau kooperasi ini berhak untuk memanen hutan. Tidak ada kuota yang diberlakukan. Terima kasih. selamat menikmati